yo momen welcome back to game project 92 lagi cuy terima kasih buat kalian yang selalu support dan setiap ada channel ini untuk video kali ini kita akan membuat mobil makin cepet cuy ini ini sebenarnya project udah lama eh gua juga udah trial and error ini udah beberapa kali gua coba dan belum berhasil-berhasil tapi Alhamdulillah sampai sekarang udah berhasil cuy jadi gua akan sharing aja langsung untuk tutornya cuy mungkin yang request di kolom komentar ya itu udah ketumpuk -tumpuk banget gua lupa untuk nickname nya siapa yang request untuk buatin tutor mobil Ceper cuy nah disini untuk mobilnya gua pakai mobil yang McLaren P1 GTR kenapa gua pilih mobil ini karena ini untuk contoh ya contoh mobilnya itu dia nggak ada untuk settingan naik turunin si suspensinya cuy nah dia ada untuk livery aja disini modifnya itu jadi liverynya juga cuma satu slot ya Nah ini kayak kayak gini nih untuk si posisi rodanya sama vendernya itu ada GP nah ini dia untuk paling rendahnya settingan mobil ini tuh kayak gini cuy jadi nggak bisa diceperin lagi nah di video ini gua akan buat ceper dari mobil Mclaren P1 GTR ini disini gua ambil contoh pakai mobil Mclaren 675LT gua pakai mobil ini karena disini tuh mobilnya punya settingan rate hiknya ya untuk suspensinya tuh naik turun kayak gini dan untuk foldernya itu atas bawah cuy maksudnya atas bawah itu deket lah jadi gua nggak ribet nyari-nyari untuk folder file gamenya ya untuk folder vehicle nya cuy nah disini dia juga punya beberapa slot warna ada lima eh jadi kita langsung eksekusi aja untuk caranya kalian simak baik-baik di video kali ini kita buka ZR Shipper kayak biasa pilih ke menu settingan kita pilih file manager cuy tampilkan file tersembunyinya di on-in supaya file depotnya kebuka oke kita pilih Android ini gua pelan-pelan nih lalu data kita cari com.ie games R3 oke kita pilih kemudian file depot lalu masuk ke vehicle cuy oke disini simak baik-baik ya karena ada 6 file yang akan kita ganti gua pakai mobil yang tahun 2015 nih yang McLaren 675 sama yang P1 GTR nah ini maksud gua yang foldernya atas bawah cuy jadi deketan kalau foldernya agak jauh kita repot ya tapi bisa-bisa aja cuy disini gua salin dulu untuk yang 675 gua salin takutnya takut-takutnya ya itu enggak berhasil dan error cuy jadi kita bisa balikin ke posisi awal oke terus kita masuk ke yang McLaren P1 GTR disini kita buat folder baru kita rename aja modif.cpr jadi untuk file-nya nih file-nya kalian perhatiin yang kita ambil disini pertama livery ini livery harus dibawa kita salin aja kita masukin ke modif.cpr lalu disini lalu disini gtr point 1 terus underscore a m3g lalu bad guess itu udah ada tiga file kita cari yang likes ini buat lampu ini folder file keempat sama satu lagi yang miss cuy jadi ada 5 tambah livery 6 6 file ini kita pilih aja kita kita pindahin ke modif.cpr oke inget ya jadi untuk file-nya tuh ada 6 ya kalian simak ini untuk yang harus dipindahin soalnya kalau satu aja nggak kebawa mobilnya acak-acakan cuy oke ini kita pilih kita potong aja kita pindahin ke yang McLaren 675 kita paste disini dulu terus disini gua juga buat copy-an ya yang data orinya kita pindahin dulu untuk yang livery cuy nah ini yang livery gtr ya hewan gtrnya kita rename jadi yang 675 nah disini kan karena ini file ori ya file ori dari gamenya jadi untuk extension titik Z nya tuh tetap dipakai cuy kecuali kalau kita bikin kita convert convert sendiri ya itu nggak pakai titik Z tapi kalau yang file-file ori itu harus pakai extension titik Z cuy oke jadi yang atas itu yang gtr ya yang punya gtr yang bawahnya itu yang ori nah disini kita buat folder lagi kita masukin aja data ori jadi double ya double backupnya tadi backup yang di luar yang ini backup dalamnya tapi terserah ini kalau kalian nggak mau bikin backupnya bisa-bisa aja pilih juga sama untuk file-file nya cuy kayak yang tadi ini yang like sama yang missed kalian potong aja disini jangan disalin nih langsung dipotong atau di cut kita pindahin ke data ori kita paste lalu untuk yang modif ceper ini yang punya gtr ini kita pilih semua kita potong kita pindahin ke luar sini cuy nah ini diantar adanya dibawah nih nah kalau udah kayak gini kita tinggal rename nama mobilnya aja yang p1 underscore gtr tuh kalian ganti cuy ini sebenarnya simple ya tapi kalau kalian salah bawa file-nya cuy itu mobilnya bakalan jadi acak-acakan apalagi kalau livery nya tuh nggak kalian bawa gua udah nyobain udah trial beberapa kali jadi untuk yang file-file yang dibawa tuh ada 6 ya termasuk livery oke semuanya kita ganti yang p1 underscore gtr kita ganti sama 675lt ini sebenarnya bisa dipakai di mobil mana aja cuy nanti gua juga akan buat di mobil lamborghini ya rata-rata sih yang nggak bisa disetting untuk suspensinya itu yang mobil-mobil event gt3 ya itu dia udah fix untuk suspensinya cuy kalau mau yang modip modip untuk bannya tuh keluar itu kemarin gua juga udah buat ya udah sharing tutornya kalian cek di video gua sebelumnya cuy itu ada tutor untuk profil bannya tuh jadi keluar dari vendor nah itu cuma satu file aja cuy yang kita ganti kalau ini agak banyak nih oke kalau udah kita langsung aja kita buka untuk gamenya cuy jangan lupa di tutup aplikasi dulu ya sebelumnya untuk game yang kita buka ini supaya data lamanya tuh nggak kebaca cuy nah sebenarnya di sini kalian bisa bawa juga untuk peleknya ya tapi di sini peleknya nggak sengaja nggak gua ikutin nggak gua coba ambil gitu supaya biar kelihatan bedanya ya nah ini kan yang punya GTR nih velgnya kalian lihat ini palang berapa nih palang 6 eh nah ini yang GTR nih yang ori ya yang orinya GTR ini settingannya nggak ada dia cuma livery aja satu kita ganti yang ke 675 nah untuk lampu bodi sama 3D modelingnya ini udah keganti semua cuy tapi suspensinya ini dia jadi punya di sini nah ini kalian tinggal setting aja nih mau dibikin ceper kayak apa nah tapi kalau terlalu cepet dia akan keluar hebatnya dari si pendernya tuh tembus jadi mungkin gua setting segini aja cuy cepernya nah ini dia yang gua bilang kalau liverynya kalian bawa nih pasti acak-acakan kayak gini cuy ya kan jadi kayak nggak beraturan gitu soalnya ini masih data yang punyanya si 675 jadi kalian harus bawa juga untuk liverynya cuy oke jadi mungkin sekian aja untuk tutorial kali ini jangan lupa kalian klik tombol like jika suka dengan video kali ini dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info tentang real racing lainnya cuy selamat mencoba dan semoga berhasil see you next video selamat menikmati selamat menikmati